Intro Sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi, terdapat proses briefing dengan mahasiswa KKN yang menjelaskan berkaitan dengan teknisi dan tugas mahasiswa masing-masing. Pembuatan Pupuk Kompos Terdapat perkenalan bahan baku kepada partisipan sosialisasi, di mana bahan-bahan pembuatan pupuk kompos terdiri atas sekam, sekam bakar, batang pisang, dan kotoran kambing. Kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam sak plastik. Kemudian, sebagai bahan aktif atau untuk pengurayan bahan baku pembuatan pupuk, adalah menggunakan campuran dari 200 ml, EM4, dan air gula sebesar 2 liter. Kemudian, larutan campuran EM4 dan gula merah tersebut dimasukkan ke dalam sak plastik yang merisi bahan baku tadi. Dan terakhir, sak plastik tersebut ditali dengan rapat. Kemudian, dilakukan pembagian modul sebagai pedoman dan pegangan untuk partisipan sosialisasi untuk membuat pupuk kompos secara individu di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton